Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel saya, bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya, setiap hari saya akan buatkan video seputar cryptocurrency Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja Teman-teman, kita melihat Bitcoin pada akhirnya kembali mencetak sebuah rekor yang baru yaitu adalah closing monthly candle tertinggi sepanjang sejarah, teman-teman Tentunya ini kita bisa kategorikan sebagai salah satu berita yang sangat baik karena pada akhirnya kita mampu melihat bulls, mampu mempertahankan closing monthly candle di atas area all time high terakhir yang harusnya mengindikasikan bahwa sepertinya kita telah siap untuk mendapatkan lag berikutnya ke atas Ya walaupun tentunya tidak ada garansi akan hal tersebut terjadi tapi setidaknya ada indikasi baik yang kita lihat melalui closing monthly candle dan juga ada beberapa hal yang sangat penting yang ingin saya bahas di video hari ini so stay tune terus sampai akhir video Nah sekarang kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,68 triliun dolar atau naik sekitar 1,51% Nah di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya sebenarnya mix sebagian ada yang hijau ada juga yang merah dan yang menjadi top performer hari ini adalah solana dengan kenaikan 4,02% menuju 202,47 dolar So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini Yang pertama teman-teman kita melihat juga satu rekor tercipta selain yang kita sampaikan atau yang saya sampaikan di awal video bahwa ada closing monthly candle tertinggi sepanjang sejarah tetapi ada satu hal juga yang menurut saya jarang sekali atau bahkan tidak pernah kita lihat terjadi di bitcoin sebelumnya yaitu adalah kita closing 1,2,3,4,5,6,7 7 candle monthly berturut-turut berwarna hijau dan saya tidak menemukan hal yang sama terjadi sebelumnya teman-teman jadi saya bisa mengkategorikan ini juga sebagai sebuah rekor baru koreksi saya kalau salah tapi menurut saya ini adalah sebuah rekor baru cuman pertanyaannya memang teman-teman apakah kita akan mampu melihat hal ini terus berlanjut artinya apakah kita akan melihat monthly candle tidak akan mencetak warna merah sampai beberapa bulan ke depan kalau kita lihat misalnya bull market sebelum-sebelumnya teman-teman memang kita mengetahui bahwa dominan closing monthly candle itu akan berwarna hijau gitu ya tapi akan ada sesekali dimana kita melihat closing monthly candle itu merah dan saya rasa harusnya cepat atau lambat hal itu akan terjadi ya teman-teman antara bulan April ini atau Mei kita bakal melihat kemungkinan ada bulan yang berwarna merah tapi pada intinya 7 bulan terakhir harusnya menjadi bulan-bulan yang sangat-sangat baik untuk kita-kita yang merupakan investor cryptocurrency karena kita terus mendapatkan kenaikan atau apresiasi secara harga dari September yang 3,95% Oktober 28,51% November 8% December 12% kemudian yang lumayan masif itu nanti di bulan Februari ya 43,66% dan juga di bulan Maret ada 16,61% tapi secara overall kalau kita lihat di bulan April sebenarnya ini bukan bulan yang jelek-jelek banget gitu untuk Bitcoin secara keseluruhan karena secara data historis ya kita melihat dominan itu dari tahun 2011 hingga 2023 April itu menjadi bulan yang salah satu yang terbaik juga karena kita jarang sekali melihat ada yang merah gitu ya disini dari 2023 sampai 2011 kita melihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tahun yang berwarna hijau saya nggak tahu 2012 ini apakah nggak ada datanya atau gimana tapi kita melihat dominan itu berwarna hijau kalaupun merah teman-teman kalaupun merah penurunannya biasanya nggak signifikan disini 3% disini 1,78% disini hanya 17,3% ini yang maksimal gitu jadi kalau misalnya kita expect ada worst case scenario yang mungkin ada koreksi gitu ya belasan persen dan that's fine teman-teman kalau misalnya rupanya kita masih mau untuk mendapatkan konsolidasi yang lebih berkepanjangan itu adalah sesuatu yang sangat sehat untuk kita lihat terjadi di Bitcoin jadi tidak perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan menurut saya dan barulah di bulan Mei nanti sebenarnya itu bukan termasuk bulan yang terlalu baik kalau misalnya kita lihat beberapa tahun terakhir bulan Mei itu selalu merah dan merahnya itu kadang-kadang lumayan banget sampai 35%, ada yang 15% dan juga 6% jadi ya kita bakalan lihat jawabannya mungkin di akhir bulan ini lagi tapi saya mungkin mau tanya ke kalian menurut kalian bagaimana? apakah bulan April ini akan merah atau hijau? silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah nah kemudian teman-teman ada sesuatu yang menarik lagi menurut saya yang berkembang di Liquidation Hitmap setelah kita melihat Bitcoin kembali rebound dan saya sudah sampaikan di video kemarin short term saya cenderung bullish dan pada akhirnya kita mendapatkan ada rally lagi walaupun pada akhirnya kita kembali reject karena kita menyentuh lagi area upper trend line teman-teman tetapi walaupun pergerakannya sebenarnya gak masif-masif banget teman-teman tapi itu sudah cukup untuk mengumpulkan lagi angka likuidasi yang cukup besar terlihat dari 24 jam terakhir disini kita sudah kembali berwarna kuning teman-teman bahkan di atas dan juga di bawah jadi sekali lagi kedua area ini kembali berpotensi dituju oleh market maker untuk di liquid teman-teman kalau misalnya kita berbicara soal 3 hari terakhir maka angka likuidasi atau jumlah likuidasi yang lebih besar itu justru berada di bawah teman-teman dan kalau kita lihat disini itu ada di angka 68.500 sampai kurang lebih angka 70.000 dolar apakah ini kemungkinan kita akan kembali sentuh dulu sebelum pada akhirnya kita kembali naik bisa jadi karena kalau kalian perhatikan teman-teman yang kita lakukan selama 24 jam terakhir itu juga meliquid orang-orang yang melakukan short kemarin ini sudah terjadi likuidasi disini dan yang tersisa adalah orang-orang yang melakukan long tetapi kalau kita zoom out sedikit ke 1 week atau mungkin ke 1 month maka senarionya sedikit berubah yaitu adalah angka likuidasi itu sedikit lebih banyak berada di atas sehingga kita bisa melihat ada senario di mana kita untuk short term akan kembali mencoba untuk meliquid orang-orang tersebut untuk turun dulu ke bawah sekali lagi baru mungkin kemungkinan kita akan kembali naik ke atas tapi tentunya itu nanti bisa kita baca clue-nya dari segi price action yang tentunya nanti akan kita bahas juga di akhir video dan kemudian teman-teman mungkin sebagian besar orang sekarang itu mulai merasa kok kalau misalnya kita melihat bitcoin itu struggling gitu kesulitan untuk dapat break di atas area 70 ribu alasannya kan karena market capnya sudah besar kok kita juga melihat demand terus ada tapi kok harganya nggak naik-naik gitu dan bisa jadi nanti buying pressure-nya udah hilang artinya nggak ada lagi yang mampu membeli karena udah banyak sekali uang yang masuk ya sebenarnya itu penjelasan yang sangat make sense teman-teman tetapi perlu kalian ingat bahwa sumber demand untuk bitcoin itu tidak hanya datang dari kita-kita yang retail yang mungkin uangnya terbatas sumber demand untuk bitcoin itu datangnya dari berbagai arah terlebih lagi nanti akan ada berbagai keran uang baru yang bakalan dibuka salah satunya mungkin ETF dari Hong Kong belum lagi bank-bank yang mau mempunyai exposure tapi kita nggak usah bahas itu dulu lah itu belum terjadi kita bahas yang sudah ada selain kita-kita yang retail teman-teman ada perusahaan-perusahaan seperti micro strategy yang terus membeli ada demand yang konstan datang dari spot bitcoin ETF ribuan bitcoin per hari dan lagi teman-teman ada orang-orang kaya di dunia yang sekarang sudah mulai melek terhadap bitcoin dan start untuk mengalokasikan sebagian asetnya didiversifikasikan ke dalam bentuk bitcoin belum lagi kalian lihat seperti model Tether disini atau yang provide USDT mereka juga terus menerus secara berkala membeli bitcoin dan di akhir kuartal 1 kemarin 2024 Tether kembali membeli 8.888 bitcoin dan kalau kalian perhatikan mereka itu membeli setiap 1 kuartal teman-teman jadi nanti 3 bulan ke depan mereka akan beli lagi beli lagi dan beli lagi dan belinya itu nggak sedikit teman-teman langsung 8 ribuan bitcoin dan perlu kalian ingat bulan ini kita akan kembali didatangi salah satu event yang sangat penting yaitu adalah bitcoin halving dimana rewards para miner itu bakalan kembali dipotong setengah sehingga supply yang akan dimasukkan ke dalam market perharinya supply baru itu semakin berkurang jika demand untuk minggu ini sampai beberapa minggu ke depan untuk spot bitcoin ETF itu konstan selalu besar kita bisa expect dalam waktu dekat bitcoin kemungkinan akan melanjutkan kenaikan tapi tentunya sebaliknya jika memang kita melihat ada sesuatu dan hal lainnya yang membuat mungkin market kembali panik apakah itu ada semacam black swan event ataukah ada perkembangan baru dari misalnya The Fed dan lain seterusnya yang kemudian bisa flip the script maka kita mungkin bisa expect hal sebaliknya yang terjadi tapi itu mungkin bisa kita nanti terka dari segi price action dan juga tentunya dari data yang ada apakah kita melihat outflow kembali terus-menerus terjadi ataukah inflow jadi beberapa minggu ke depan akan menjadi minggu yang-minggu yang sangat-sangat menarik menurut saya karena akan ada banyak sekali data event ekonomi yang penting bakalan dirilis diikuti juga kita sudah melihat ada closing monthly candle tertinggi sepanjang sejarah bitcoin kita mau melihat respon market terhadap hal itu seperti apa gitu ya dan juga yang terakhir teman-teman sekali lagi selain kita-kita nih ada banyak orang-orang kaya kok ini kita nggak tahu satu orang atau entitas membeli 1,1 miliar dolar dalam bentuk bitcoin di harga 70 ribu nah ada yang ngerka apakah ini negara sebuah negara yang membeli ataukah perseorangan ataukah entitas nggak tahu gitu tapi membelinya langsung belasan ribu bitcoin di harga 70 ribu pula teman-teman jadi kita melihat walaupun harga bitcoin mungkin kita lihat cenderung sudah lumayan tinggi jika kita bandingkan dengan tahun 2022 tapi rupanya orang-orang kaya nggak peduli ya akan hal itu terlihat dari spot bitcoin itu ya beberapa hari terakhir kembali dalam keadaan surplus orang-orang kaya di luar sana itu juga kembali terus membeli ada yang juga dinamakan sebagai Mr. 100 setiap hari bukan setiap hari tapi keseringannya dia selalu membeli 100 bitcoin 100 bitcoin dan 100 bitcoin dan itu terus dia lakukan regardless harga bitcoin diberapa jadi itu saya bisa asumsikan adalah sudah orang-orang yang menjadikan bitcoin itu sebagai tabungan mereka memang tidak lagi untuk diperjual belikan gitu ya tapi memang untuk tabungan mereka aja sama seperti orang-orang tua kita yang dulu mengumpulkan emas sebagai tabungan mereka sewaktu-waktu kalau perlu nah mereka akan jualan sebagian dari aset mereka berupa emas untuk dibelikan barang tersebut sama juga sekarang mungkin orang mulai melek terhadap bitcoin bitcoin dijadikan sebagai tabungan sewaktu-waktu kalau perlu apa jual sebagian bitcoinnya untuk membeli jadi saya juga kemungkinan sudah mulai mengarah ke sana teman-teman oke uang-uang yang mungkin sudah saya rasa akan menjadi uang dingin tidak akan terpakai itu semuanya akan saya dorong ke bitcoin dan tidak akan saya apa-apakan itu akan menjadi tabungan untuk jangka panjang dan sewaktu itu kalau diperlukan saya rasa itu bisa tetap menjaga nilai beli saya gitu ya karena sampai sekarang teman-teman tidak ada aset yang menjadi hedge for inflation terbaik selain bitcoin untuk sementara fakta membuktikan hal tersebut jadi apakah dari kalian sudah ada juga yang mengarah ke sana dimana kalian menjadikan bitcoin sebagai tabungan masa depan kalian atau tabungan jangka panjang yang tidak akan kalian otak atik ataukah sampai detik ini kalian juga masih termasuk kategori investor yang cuma mau membeli hanya karena bitcoin berada di harga yang murah dan menurut kalian dalam beberapa waktu ke depan kita akan melihat harganya terapresiasi kalian boleh kasih komentarnya di kolom komentar di bawah so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang ingin saya sampaikan untuk kalian sekarang kita masuk ke chartnya bitcoin kita akan langsung mulai dari one hour chart tapi sebelum itu tentunya kita mau bahas sedikit di monthly gitu ya di monthly chart pada akhirnya teman-teman pada akhirnya kita melihat closing monthly candle bitcoin versus US dollar itu tertinggi sepanjang sejarah bahkan kalau misalnya kita lihat gapnya itu lumayan nih terakhir itu paling tinggi cuma di 61.400 tapi kali ini kita closing kurang lebih 16% lebih tinggi daripada di tahun 2021 so ini menunjukkan bahwa bulls rupanya masih mempunyai tenaga untuk dapat mendorong gitu ya sehingga closing monthly candlenya bentuknya seperti ini tentunya ini adalah sebuah indikasi yang baik tetapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan koreksi ya teman-teman karena kalau misalnya kalian lihat yang sebelum-sebelumnya seperti contohnya disini kita closing monthly candle tertinggi pada saat itu candle ini tapi kemudian yang terjadi berikutnya kita mendapatkan ada apa koreksi disini kalau kalian perhatikan walaupun itu hanya dalam bentuk weak tetapi kalau kita ukur itu persentasenya itu lumayan banget ada kurang lebih 10% koreksi sebelum pada akhirnya kita kembali shut up nah kalau misalnya hal yang serupa juga kita lihat terjadi disini maka itu bisa membawa bitcoin kembali ke area 60an ribu teman-teman dan itu bukan sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan menurut saya karena kita sudah melihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 candle berturut-turut berwarna hijau jadi kalau ada 1 yang nyempil berwarna merah seperti ini itu wajar banget teman-teman dan menurut saya ya sudah saatnya juga lah kita melihat ada semacam monthly candle yang berwarna merah kalau kita lihat yang sebelum-sebelumnya teman-teman disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 setelah itu merah gitu kan kita juga melihat disini sama 1, 2, 3, 4, 5 citanya lalu merah dan ya saya juga bisa expect bulan ini atau bulan depan harusnya merah gitu dan itu bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan menurut saya dan kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang kecil teman-teman maka hal yang serupa masih bisa saya sampaikan terjadi di bitcoin yaitu adalah kita terlihat masih berpotensi membentuk ascending triangle tapi bedanya sekarang kita mendapatkan titik sentuh yang sudah 1 lebih banyak daripada kemarin kalau kemarin kita cuma mendapatkan 1, 2, 3, 4 kali ini kita sudah mendapatkan sentuhan kelima lagi teman-teman dan akan semakin valid lagi ascending triangle-nya ketika kita drop disini dan kemudian kembali reverse nah yang saya khawatirkan teman-teman karena banyak sekali titik likuidasi yang berada di bawah area ini maka ini bisa dicoba untuk market maker 7 terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita bersiap untuk kembali rally ke atas dan karena kita memang melihat di time frame yang kecil juga bahwa ada selling pressure yang terlihat cukup besar disini oke maka untuk short term ekspektasi saya adalah kita akan start untuk pullback membentuk bearish continuation pattern dan kembali setidak-tidaknya nge-retest ke area lower trend line di 70 ribu disini artinya yang mau saya sampaikan short term sekarang saya akan cenderung dalam keadaan bearish invalidasinya hanya jika kita mampu untuk break di atas area ascending triangle potensial ascending triangle ini tapi sebelum itu terjadi saya harus katakan short term baik saya bearish dan saya melihat bitcoin kemungkinan akan melakukan konsolidasi segera dan kemudian kembali membentuk retest ke area lower trend line disini yang kalau mampu kita jebol maka itu kita akan melihat ada lagi nge-retest ke sekitaran area 68.400 atau bahkan break sedikit di bawah area tersebut sebelum pada akhirnya kembali mencoba untuk rally ke atas dan ingat teman-teman untuk midterm saya masih tetap cenderung bullish gitu ya midterm bullish, short term bearish ingat ya teman-teman itu yang saya sampaikan sudah berkali-kali juga bahwa ada perbedaan kalau misalnya short term biasnya seperti apa bisa aja midterm itu seperti apa jadi harus sama sekarang untuk short term saya akan bearish tapi midterm tetap bullish karena ada sekali lagi potensial pembentukan konsolidasi setelah kita break out di atas area 69.000 yang menurut saya adalah sebuah indikasi yang cukup baik oke jadi kita bisa expect midterm tetap bullish artinya kita akan kemungkinan sampai ke area all time high lagi kecuali terinvalidasi ya senarionya dimana kemungkinan kita akan break di bawah area 68.000 itu bisa menginvalidasi senario dimana kita akan kembali nge-retest tapi kalau tidak saya tetap akan expect bahwa kita akan kembali ke area all time high tapi untuk short term kita bisa bermain di area ascending triangle ini sedikit lebih lama atau bahkan kalau kita break down di bawah area ini kita bisa kembali nge-retest ke area low terakhir dan membentuk konsolidasi yang lebih besar sebelum pada akhirnya kita break out so itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan di video hari ini teman-teman terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai see you in the next video bye-bye selamat menikmati terima kasih terima kasih